Pemirsa Kejurnas Federasi Karate Indonesia 4K di Helad di Kota Padang, Sumatera Barat. Diharapkan Kejurnas ini dapat mencari bibit-bibit atlet yang akan melalagat di kejuaraan dunia nantinya di Seri Award Karate Federation. Pemirsa Ketua Umum PB 4K Hadi Cahian untuk membuka secara resmi membuka kejuaraan nasional Kejurnas Federasi Karate Indonesia 4K di Auditorium Universitas Negeri Padang, UNP Sumatera Barat pada Senin siang. Kejurnas 4K ini diikuti 32 pengkrof di Indonesia, serta 21 perguruan karate dengan total 153 atlet yang bertanding. Menurut Hadi Cahian untuk kejurnas ini dalam rangka menyambut Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan Seri Award Karate Federation WKF yang akan digelar di Storan Senayan pada 18 hingga 20 November 2022. Atlet yang menonjol dalam kejurnas kali ini akan dipantau serta dievaluasi untuk mendapat turun di ajang WKF. Bisa dapat emas ya, dan saya yakin karena apa, kemarin kita idol pada waktu COVID-19 pun, kita mengikuti kejuaraan nasional, itu bisa target emas yang tadinya kita pesimis, tapi saya sampaikan optimis dapat, kita berdaftar emas dan lebih dari target. Jadi saya yakin nanti di kejuaraan internasional di Jakarta WKF itu paling tidak emas juga akan kita target.